Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batal waktumu Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa hati, cinta berupaya Ku jauh di mata, tapi tetap di doa, aku merindu, ku Sobat PW, jumpa lagi, Assalamualaikum Kali ini Mr. PW sedang berjalan-jalan di kota Jember Sebenarnya ingin ke suatu tempat, tetapi melihat kafe ini kok Mr. PW tertarik Akhirnya ingin ngopi-ngopi disini Sekarang berada di kafe kebun di daerah Jember, tempatnya di sekitaran Patrang Pasti ada yang khas disini, ada yang istimewa disini Sehingga Mr. PW tertarik untuk membuat cerita dari sini Seperti apa ciri khasnya, seperti apa keistimewanya Kita akan buktikan bersama-sama Oke, let's go Ini adalah pemandangan di depan kafe atau di halaman parkirnya Ada tulisan di sana itu, kebun warung and cafe Dan di atasnya ini ada paranet dan ada tanaman anggur Sehingga terasa sejuk di bawah ini Nah, itu tanaman anggurnya Bagus sekali Ini salah satu ruangan yang berada di depan kasir Ini bukan lesean Mejanya, kursinya tertata begitu rapi Kemudian Di Apa namanya, di dekatnya sini Di tengah-tengahnya ini Ada kebun Makanya Namanya ini warung dan kafe kebun Seperti ini Ada tanaman Yang di bawah itu ada tanaman sawi Kemudian juga sayur-sayur yang lain Juga ada bunga-bunga Yang bergantungan seperti itu Sehingga nuansanya Nuansa indah, sejuk, dan hijau Di kasir ada hiasan-hiasan Atau ornamen yang Bernuansa bali Walaupun tidak full Lumayan bisa menambah nuansa Atau variasi ornamen Ternyata Batik Banyuwangi Juga Sampai disini Nah itu Sebagai background Sebuah akwarium Batik Gajah Uling Ada Fasilitas Permainan Anak Nah seperti ini Memang sederhana Tapi cukup untuk menyenangkan anak-anak Tempatnya juga indah Instagramable Sangat cocok Untuk Selfie-selfie Oke kita lihat Ini halamannya Mantap sekali Lanjut lagi ke tempat yang berbeda Aku pasti yakin Yang dimilihku Ini adalah ruangan lesehannya Terada di seberang kebun tadi Di ujung sana juga ada sofa Cocok sekali Kalau untuk ngobrol Dan di belakang kafe Ini ada kebun Jagung Saat ini sedang ditanami jagung Cukup luas Dan Menambah nuansa hijau Di tempat ini Nah ini tempat Lesehannya Kemudian Di belakang lesehan ini Di samping lesehan juga ini Ada ikan Ada ikan koi Dan beberapa ikan yang lain Seperti ini Saya dekatkan Nah Mantap sekali Ada Kincir air Seperti ini Yang dimotif sendiri Tapi bagus Dan ada bunyi-bunyi Tetapi bunyinya kurang begitu keras Di kafe ini juga ada Beberapa macam burung Seperti ini ada lovebirdnya Dengan beberapa varian warna Bagus sekali Rencananya ditangkarkan Cuma tidak tahu ini apakah sudah berhasil Bertelur apa tidak Nah itu ada yang mengerami Ini telurnya Nah kita Pergi ke Sudut yang lain Burung perkutut Nah seperti itu Nah kemudian Juga Di dekatnya burung ini Ada nuansa hijau-hijau juga Sesuai dengan namanya Yaitu kebun Dan ini adalah Nah ini sedang Itu yang diapakan ini pak Dikasih makan Dikasih makan Sedang dikasih makan Ini adalah Burung Cucah hijau Yang ini Cucah hijau Kemudian Ada Murai Murai apa um? Medan Murai medan ya Murai medan Masih cerita Tentang burung-burung Nah ini ada burung Kutilang Burung Kutilangnya ada beberapa Varian ini Dan ruangan ini Biasa digunakan Untuk Bernyanyi-nyanyi Bisa untuk elektron juga Bisa juga Karaoke Lihat ke Oke 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 Sampai Sampai sayangku Oh jodoh-jodoh pencintaku Awe awal long-long cepet keluar makane ojongan sulong Tresno jarang sokong kulino Kali ini Mr. Pewi akan mencicipi makanan yang ada di kafe kebun ini yang dipesan adalah jamur krispi kemudian tempe goreng krispi kemudian ini Vietnam drip dari Robusta campur kemudian juga seperti biasa ada teh tawar yang ingin saya cicipi sekarang yang pertama adalah jamur krispinya seperti apa jamur krispinya ini kriuk-kriuk seperti bukan masakan Indonesia kayak di luar negeri gitu loh kayak ini tapi ini banget mantap ini belum Vietnam dripnya loh ya baik Pak Mirsa kita akan berjalan-jalan lagi setelah Mr. Pewi mencicipi hidangan yang ada di depan oke ayamnya aneh sekali saya baru pertama kali ini melihat ayam seperti ini namanya ayam apa mas? kalau yang hitam ini cocin 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 kecil tapi besar oh cocin namanya kalau yang putih yang putih Polan Wale Legun Polan Wale Legun ini Indonesia atau luar ini? Indonesia ya ini ini menambah wawasan saya tentang ayam ini saya nggak pernah tahu ayam seperti ini bagus itu ayam ini nah ini loh pemirsa seperti ini ayamnya ada kribonya memang itu di kepalanya waduh ini yang unik satu ini uniknya apa itu? jarinya lima oh ntar 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 jarinya ini ada lima aneh ini rata-rata ayam empat yang kanan kiri juga lima kan ya? sama yang lain empat kan? empat saya berada di tengah kebun sayuran ada beberapa jenis sayur yang hijau-hijau ada juga beberapa jenis bunga yang berwarna-warni juga dikolaborasikan dengan beberapa bunga yang bergantungan sehingga menambah keindahan dan kesejukan di kebun Vietnam Grip nya spesial dari cafe kebun seperti apa wuuh robustanya terus susunya ini wuh mantap sekali pokoknya robusta Vietnam Grip dari cafe ini kebunyum mantap pemirsa sampai disini dulu cerita dari Mr. BW Mr. BW akan melanjutkan perjalanan lagi kita akan berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya Mr. BW yang menceritakan sobat BW yang menduktikan oke see you next time dadah